Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara menggunakan plugin attendance Atau plugin untuk mengecek kehadiran mahasiswa Untuk plugin ini nanti akan ada dua sistem Ada sistem otomatis marking Kemudian ada juga mahasiswa untuk mengklik sendiri Supaya lebih jelas, alangkah lebih baiknya mungkin mahasiswa mengklik sendiri Supaya mereka puas sudah mengisi kehadiran Jadi sistemnya seperti mereka mengisi tanda tangan di daftar hadir Pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk menggunakan akun dosen Saya akan masuk dengan menggunakan NIDN Kemudian klik login Kita tunggu terlebih dahulu Kemudian setelah masuk Kemudian saya contohkan disini menggunakan konsep dasar PKN SD dan Lab Klik Kemudian nanti disini ada attendance Kita akan coba hapus terlebih dahulu Karena bawaannya itu tidak ada Bapak Ibu Kita akan coba hapus Supaya nanti kita akan mencoba dari awal Kita hapus terlebih dahulu Kemudian klik yes Nah Bapak Ibu seperti biasa Untuk membuat tambahan kehadiran Nanti Bapak dan Ibu ditambahkan ke setiap masing-masing pertemuan Jadi pertemuan sekarang menggunakan attendance Pertemuan selanjutnya menggunakan attendance Atau bisa juga Bapak dan Ibu hanya satu kali mengisi disini attendance-nya Kemudian mereka harus mengklik kesana setiap saat Caranya Bapak Ibu Silakan klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya Kemudian Bapak Ibu klik attendance Kemudian klik tambah Kemudian disininya namanya Daptar hadir Kemudian Di keterangannya silakan Untuk Mengklik Daptar hadir Anda Atau silakan untuk mengisi Saja Silakan untuk mengisi Daptar hadir Anda Kemudian setelah itu Bapak Ibu Jangan lupa untuk ditampilkan deskripsi di laman kursus Kemudian klik disini Poinnya ini 100 Supaya nanti tiap kehadiran itu nilai maksimalnya 100 Jadi ada nilai untuk kehadiran Kalaupun tidak ada Ininya tidak ada saja Kalau mau ada seperti tadi Pakai poin Ininya nilai maksimalnya adalah 100 Pengaturan modul yang biasanya Ini biarkan saja Pembatasan akses dibiarkan saja Kemudian activity completion Dibiarkan saja Bapak dan Ibu kalau nanti untuk kehadirannya Mau Bapak Ibu dibagi per grup Seperti yang tutorial sebelumnya itu dengan grup Nanti disini bisa menggunakan pembatasan akses Daptar hadir kelas A Daptar hadir kelas B Daptar hadir kelas C Nah untuk daftar hadir kelas A Nanti Bapak Ibu silakan bikin daftar hadirnya masing-masing Kemudian nanti lakukan pembatasan Menggunakan grup daftar hadir kelas A Kemudian setelah itu Bapak Ibu Silakan klik untuk simpan dan tampilkan Simpan dan tampilkan Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu klik add session Silakan untuk di klik add session Kemudian seperti kesepakatan Bahwa nanti kita mahasiswa itu bebas untuk membaca Akan tetapi ada satu waktu Yang diharuskan mereka berkomunikasi langsung Dengan dosen Nah Bapak Ibu saya contohkan disini Untuk komunikasi langsungnya sesuai jadwal Saya menggunakan sesuai jadwal saja Yaitu pada hari Kamis jam 14.30 Nanti Bapak Ibu berarti disininya 2 April 2020 Kemudian ini sesuai jadwal Jam 14.30 14.30 Jam 15.30 Mohon maaf Kemudian nanti disininya Sampainya itu adalah jam 17.10 Nah kemudian setelah itu disini bisa menggunakan kata-kata Silakan untuk mengisi daftar hadir Saya lebih memperjelas Kemudian nanti Bapak Ibu Apabila Bapak dan Ibu menginginkan agar daftar hadir dibuat Sampai beres Nanti Bapak Ibu bisa klik multiple session Kemudian klik repeat the session above as follow Nanti harinya hari Kamis Kemudian repeat Aprilnya itu tiap 1 minggu Jadi kalau 2 minggu berarti 2 minggu sekali Jadi ada 1 minggu yang dilewati Karena kita tiap minggu berarti disininya repeat every 1 week Nah kemudian nanti Bapak Ibu disamakan Waktunya Seperti ini waktunya Akan tetapi disini repeat untilnya sampai kapan Contohnya kita perkuliahan sampai Juni Ini sebagai contoh saja Kemudian nanti disini Bapak Ibu bisa dibiarkan saja seperti ini Atau kalau dibiarkan saja Berarti ketika mereka masuk itu akan otomatis dianggap sebagai hadir Tentu dengan waktu-waktu yang akan kita set kemudian Akan tetapi jika Bapak Ibu klik low Student to record on attendance Ini lebih baik seperti ini Supaya mereka lebih puas gitu Seperti itu Jadi seperti menandatangani daftar hadir Kemudian disini automatically select Hages status available Kemudian kita pilih ini dipilih saja Biar nanti ketika mereka mengklik hadir Nanti akan mendapatkan nilai maksimal Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu klik add Nah ketika sudah di add session Nanti semuanya akan ada Oh ini mohon maaf ada kesalahan Bapak Ibu Ini bukan 7 tapi 17 Jadi dari jam 15.30 sampai 17.10 Jadi kalau disininya salah Masa 15.30 sampai 17.10 Jadi disininya 15.30 sampai 17.10 Kemudian Bapak Ibu klik add Nah nanti ini akan otomatis Akan ada 9 pertemuan Sampai beres Kemudian setelah itu Bapak Ibu Disini kita klik status set Kita akan atur Nah ini contohnya untuk nilai Kalau hadir dia poinnya 2 Kalau terlambat 1 Kalau izin 1 Kalau absent 0 Nah kemudian disini automatically set when not mark Jadi ketika mereka tidak mengisi kita akan otomatiskan absent Namun ketika mereka memberikan laporan Maka kita bisa set manual supaya dia ada izin Nah kemudian yang dianggap hadir Ketika melewati waktu jam 15.30 Apabila hadirnya telatnya berapa menit Ketika login Contohnya kita toleransi itu 15 menit Bapak Ibu ya Nah kemudian disini yang disebut terlambat Itu contohnya 30 menit Melewati waktu itu maka mereka dianggap tidak hadir Seperti itu Atau kalau terlambat Yang terlambatnya 40 menit silahkan Bapak Ibu Karena kita satu SKSnya berbeda dengan SKS yang ada di Nah Bapak Ibu kemudian disini kalau terlambat itu poinnya 1 Kalau izin 1 Nanti ini dianggap terlambat apabila 40 menit baru masuk kelas Di atas jam 15.30 Bapak Ibu Nah kemudian kalau sudah Bapak Ibu silahkan klik update Nah ini kita sudah selesai membuat sistem daftar hadir Kemudian nanti kalau disini Bapak Ibu mau ada kelas Kelas A, B, C, D, E A atau A, B, C Nanti disininya diset daftar hadirnya untuk kelas A Daftar hadir untuk kelas B Daftar hadir untuk kelas C Tentu dengan membuat daftar hadirnya itu adalah Ada 4 daftar hadir Bapak Ibu Nah kemudian setelah itu Kita akan coba masuk ke mata kuliah Konsep dasar PKN SD dan Lab Kita coba akan keluar dan akan masuk sebagai mahasiswa Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu Kita akan coba masukkan Ini salah satu contoh mahasiswa Nah ini Nuramda Masuk ke konsep dasar PKN SD dan Lab Kemudian dia klik daftar hadir Kemudian setelah itu Bapak Ibu Nanti disini akan ada pemberitahuan Bahwa nanti akan muncul daftar hadirnya itu jam 3.30 Sampai jam 5.10 Jadi ini belum bisa mengisi daftar hadir Kita akan coba set Agar bisa langsung dicoba Ini kita akan coba Agar Daftar hadirnya dimulai jam 14.35 saja Biar nanti bisa kita langsung coba Nah kita coba Bapak Ibu disini Seperti biasa kita disini hidupkan mode ubah Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik daftar hadir Kemudian nanti kita akan set di sebelah sini Kita akan ubah Ini supaya sekarang itu jam 14.38 Bapak Ibu coba kita akan set disini jam 14 2 jam 14.35 saja Kemudian setelah itu klik simpan perubahan Kita akan keluar lagi Dan akan masuk lagi sebagai mahasiswa 1.95 Kemudian klik login Kemudian klik konsep dasar PKN SD dan lab Kemudian klik daftar hadir Kemudian nanti sekarang ini sudah muncul Karena ini muncul adalah 14.35 Bapak Ibu Kemudian klik submit attendance Nah kemudian nanti ketika sudah di klik submit attendance Otomatis sesuai waktu dia akan statusnya hadir Tetapi kalau dia sudah 40 menit Maka ketika di klik maka dia statusnya otomatis terlambat Apabila dia tidak mengklik Otomatis dia statusnya adalah Ini Bapak Ibu Alpa Kemudian apabila ada izin Nanti oleh Bapak Ibu bisa dirubah menjadi izin Seperti itu Kemudian kita keluar Kita akan lihat daftar hadirnya Bapak Ibu Kita akan coba lihat Kita akan lihat daftar hadir Nah ini Bapak Ibu kita bisa lihat Di sini Untuk daftar hadir mereka Ini karena mahasiswanya sangat banyak Bapak Ibu Kita coba Do not use paging Biar semuanya langsung tampil Oke akan ada satu Mahasiswa ini Nuramda Hadir gitu Seperti itu Jadi ada satu orang mahasiswa yang sudah hadir Nanti kalau yang lainnya Kalau tidak masuk dan tidak mengklik Nanti itu Kemudian seperti itu Bapak Ibu Nanti bisa klik kita reportnya Di sini ada klik report Nanti yang hadir berapa orang Yang terlambat berapa orang Nanti bisa kita lihat semuanya Nah kalau ini nanti ada satu orang Seperti yang tadi Kemudian Hanya ada satu orang Nanti reportnya ini sudah bisa ini Terus kalau ada yang telat Bapak Ibu atau bagaimana Atau tidak hadir Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini Kemudian bisa kirim pesan Supaya nanti pesan tersebut masuk ke Mahasiswa yang bersaputan Kenapa tadi Tidak hadir Kemudian Kirim pesan Nanti pesan tersebut Akan masuk ke mahasiswa tersebut Bahwa mereka tidak hadir Kenapa Mereka harus memberikan alasan Seperti itu Nah Jadi seperti itu Bapak Ibu Jadi di sini kita akan nanti Di report itu Akan melihat laporannya Kemudian nanti Bisa di Ini juga Bapak Ibu Di sini bisa di export Kita bisa export Kemudian untuk nanti Datanya itu adalah Data Excel Bapak Ibu Nah di sini Ini dalam exportnya Kemudian download Dalam format file Excel Untuk attendancenya Nah nanti akan seperti ini Bapak Ibu Poinnya sudah kita set Nah ini ada seorang mahasiswa Ramda yang hadir Seperti itu Jadi ini sudah ada Poinnya Poinnya itu adalah 100 Kemudian Bapak Ibu Itu adalah exportnya Kemudian ini ada Reportnya yang tadi Bapak Ibu Jadi Laporannya Nanti ini Hanya ditampilkan 25 Jadi Bapak Ibu Nanti kalau yang Nuranda bisa dicari Sebagai contoh Yang tadi bisa dicari Nanti ini akan ada Seperti itu Untuk reportnya Seperti itu Mungkin itu saja Bapak Ibu Sekali lagi Saya akan menguatkan Untuk di status set Yang pertama itu Hadir Hadir itu apabila Dia 15 menit Lebih Ini Apa namanya itu Lebih Dari Waktu yang Ditentukan Jadi lebih dari 15 menit Dianggap Dia itu terlambat Seperti itu Jadi kalau 15 menit pertama Berarti dia Dianggap hadir Penuh Kalau lebih dari 15 menit Sampai 40 menit Dia dianggap Terlambat Lebih dari 40 menit Dia dianggap Tidak Hadir Bapak Ibu Atau mungkin Bapak Ibu Silahkan ada kebijakan lain Berarti disini Waktunya ditambah Berarti kalau memang Nanti asal dia hadir Walaupun detik-detik terakhir Berarti ininya Waktunya disamakan Dengan waktu berakhirnya Kelas Seperti itu Bila ada pertanyaan Bapak Ibu Silahkan untuk Dininikan kepada kami Ditanyakan kepada kami Atau mungkin ada Nanti disini bisa ditambahkan Dispense Dispensasi Kemudian disini Poinnya 2 Kemudian disininya Dispense Dibiarkan saja Dibiarkan saja Kemudian kita klik add Jadi ada Ada dispensasi Jadi pokoknya Kalau tidak Mengisi Otomatis Dia langsung Absent Nah akan Tapi ketika ada surat Nanti oleh dosen Bisa dirubah Menjadi dispense Seperti itu Nah Bapak Ibu Apabila nanti Contohnya Dianya Karena tidak Masuk ke sistem Berarti dia Otomatis Absent Seperti ini Akan tetapi Ketika ada surat Ijin Maka bisa dirubah Menjadi izin Atau apabila Ada surat Dispense Bisa berubah Menjadi Dispense Tapi secara otomatis Kalau tidak hadir Dia akan Absent Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Kalau sudah Ini dirubah Karena ada surat Karena ada surat Dispense Dan sebagainya Kemudian nanti Bapak Ibu Klik save attendance Seperti itu Mungkin itu saja Bapak Ibu Tutorial Bagaimana cara Membuat daftar hadir Dalam Sistem modal Terima kasih Atas perhatian Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu